Halo, balik lagi di channel Angop Motovlog Kali ini kita akan mewawancarai Klik suep No Kita akan review motornya GL100 Motornya di sebelah Ini motor saya Kenapa kok milih GL100? GL100 yang pertama Posisi ratingnya nyaman Terus Nomor 2 nya Joknya panjang Muat untuk satu keluarga Kita keluar satu keluarga berempat Dua orang anak? Iya, dua orang anak Bapak-bapak Terus? Pajak murah Pajaknya murah Iya, motor tua kan pajaknya murah Tapi mesinnya udah gak standar ya mas? Nah itu menyesuaikan Tahun-tahun sekarang aja lah Kekinian mesinnya Jadi GL100 ini basicnya apa? Asli GL100? Ini aslinya GL125 tahun 1980 Warna merah Motor ini dapetnya di temanggung Jadi motor ini basicnya GL100 warnanya juga sama Warna merah Masih tetap Cuma Sebagian besar udah dimodifikasi Ya, yang asli tinggal frame Sama kauter kiri Pak kopling ini modifikasi Yang Pak mana juga modifikasi semua Pokoknya Semuanya yang nempel Udah gak ada yang asli Berarti yang asli itu cuma rangka Kauter kiri Iya, kauter kiri Terus Bego belakang Setopan Lampu depan Itu masih ori Yang lain Itu ori punya GL100 Cuma bukan yang tahun 1980 Ini punya tahun 1982 Biar agak mudah dikit Oh Iya Ini untuk tanki pake kalima ya mas? Iya, ini tankinya pake onda CB CB yang generasi terakhir Orang bilang ya kalima atau bagong Terus Untuk spek mesinnya sendiri? Spek mesin Mulai dari mana ya? Dari kruk as Iya, dari kruk as Pakai GL100 Cuma di up Atau di struk up 9,5 Menjadi langkah 68 Langkahnya 68 68,5 persisnya Piston pake kawas sakit bos Diameternya juga 68 Hed Ini pake Punyanya GL series GL series itu Black engine itu ya? Iya, pokoknya ya Black engine atau yang Platina Pokoknya keluarga GL series Keluarga series ya Tapi jabet Clapnya pake 34 29 Pake onda Accord Berarti Clapnya Udah berganti Buat dikacarin Skuiknya otomatis Sudah dirubah Terus langkah bandulnya Tadi 68 Berarti motornya kenceng ya mas? Tergantung yang Buka grip Gasnya Terus apalagi ya? Ini untuk kaki-kaki Ukurannya berapa mas? Kaki-kaki pake file Crossy Italy Yang lama itu Cari yang bekas-bekas aja Yang murah Karena Uang juga pas-pasan Uang pas-pasan Anaknya loro Pakai SS yang belakang 215 Yang depan 185 Bannya pake IRC X1 Depan 90 per 80 Yang belakang 100 per 80 100 per 80 Iya Berarti pelaknya pake Saku 85 Sama 215 215 Skoknya depan Juga udah ganti Ya ini kebetulan Punya Ninja udah lama Enggak pasang-pasang Baru kemarin ini diganti Skoknya depan udah pake Ninja Iya Ya biar lebih Apa ya Lebih stabil Kalau digendarain Terus Untuk ini Ini apa? T Apa-apa? T atas bawah Triple T ini pake Suzuki Suzuki apa? Suzuki TRS Jadi T nya atas bawah Pake Suzuki TRS Iya TRS Cuman Skoknya udah ganti Pake Ninja Ini Ninja RR ya mas? Iya Ninja RR Ini akak pendek Terus Itu Piringan Chakramnya pake apa mas? Aneh Itu Pake Suzuki GT juga GT 250 Atau 380 Yang Tahun 80an Mungkin ya Iya Karbunya udah pake Ninja juga Remeran Iya Karbu ini Diremer jadi 32 Untuk Mencukupi Asupan Ruang bakarnya Menyesuaikan ya? Menyesuaikan Jadi Terus Untuk Lanjut lagi ke Mesin ya? Mesin Terus Ini Haze koplingnya Pake berapa? Ini pake punya Tigger 2268 Perbandingannya Iya Pengapiannya Pengapiannya juga pake Tigger Pengapiannya Tigger Maret sama school Punya Tigger Apalagi ya Sudah mungkin itu aja Ya ini ya Spek-spek Motor-motor Sekarang inilah Ikut-ikut anak-anak Jadi Ini itu GL100 Punyanya Bapak-bapak Tapi Speknya jahat Untuk CC-nya Berapa mas? Ini kalau Diitung 249 Berarti 250 Pembulatan berarti ya? 250 250 Oke Cuman pajaknya Ikut 125 Pajaknya Masih ikut 125 Nanti kalau ada kesempatan Saya mau tanya Sama temen saya Yang polisi Untuk regulasi motor Seperti ini Apakah aman Kalau di jalan Misal ada operasi Atau razia Nanti di lain kesempatan Saya akan tanya Ke temen saya Ini pajaknya Pertahun berapa mas? Ini Pertahunnya Pajaknya murah Pokoknya Total yang di SNK Tertulis itu Sekitar 50 ribu 50 ribu Iya 50 ribu Pertahunnya Cuma 50 ribu Perawatannya Juga ringan ya mas? Perawatan Cuma noli lah Oli Noli Jadi untuk Upgrade mesin sendiri Ini Habis berapa Kira-kira? Ini bikin mesin Kurang lebih Sekitar 6.500.000 Untuk mesin sendiri Udah habis 6.500.000 Itu cuma mesin Belum yang lain-lain Belum Belum termasuk Nalkot Karburator Itu sudah termasuk Pengapian mas? Sudah Sudah 6.500.000 Berarti sudah termasuk Pengapian Termasuk Mahal juga Biaya modifnya Untuk mesin sendiri Udah 6.500.000 Kalau dipikir 6.500.000 itu Udah dapet sepeda motor Supra aja Udah dapet Berapi Ya segituan lah Itu Dulu Buatnya juga Nggak langsung Kita Kita Sepertapnya Belinya Terpisah Makanya Kalau di total Habisnya segitu Oh katanya motor ini Juga mau dijual Iya mas Mau dijual mas Ya kalau ada yang mau Bayarin kilap Ya saya jual Buka harga berapa? Saya buka 25 Buka 25 juta Pajak jalan Pasal jalan Pasal jalan Pasal jalan mesinnya Yaitu tadi Udah dijelasin semua Untuk warna Surat Tembus semua Tembus semua Nanti Pokoknya Kondisinya Sudah lebih bagus Ini kan masih ada yang belum dicat Ini mau Mau dicat Yang kurang-kurang ini mau dicat semua Jadi 25 itu Nggak kayak gini Masih tahap restorasi lagi Ini masih tahap restorasi Sambil jalan Kita Buatnya kan Ya Namanya juga Hasil pulih Dikit-dikit Oh ya Mohon maaf Black Swap ini Jualan aki Jadi kalau misal Ada yang minat Beli aki Nanti Link di deskripsi WA-nya Saya kasih Pokoknya harganya Mede Murah Pokoknya Nanti juga ada channelnya dia Channel Youtube-nya dia Nanti tak tulis di deskripsi Ada juga Ada juga Terus Nanti Kelanjutannya kayak gimana Kita lanjutin lagi Terima kasih Sekian Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum salam Kita akan coba hidupkan mesinnya Jadi itu tadi suara mesinnya Mantep ya mas Mantep Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya